Pemerintah melalui Kementerian Investasi menyiapkan 10 proyek yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk 1 proyek di Ibu Kota Nusantara, untuk dipromosikan kepada publik. Ke 10 proyek ini merupakan bagian dari 12 proyek dalam peta peluang investasi. Pemerintah melalui Kementerian Investasi atau BKP menyiapkan 10 proyek yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk 1 proyek di Ibu Kota Nusantara, untuk dipromosikan kepada publik. Ke 10 proyek ini merupakan bagian dari 12 proyek dalam peta peluang investasi. Ada pun 10 proyek prioritas pendukung IKN di Kalimantan Timur yakni sebagai berikut, Industri Fati Amin di Bontang senilai Rp1,88 triliun, Nusantara Convention Center di Balikpapan senilai Rp1,2 triliun, Logistik dan pergudangan terintegrasi di Karyangau, Balikpapan senilai Rp665,98 miliar. Pengembangan hortikultura terintegrasi di Penajam Pasir Utara senilai Rp276,7 miliar, dan infrastruktur energi terbarukan di Balikpapan senilai Rp1,1 triliun. Selanjutnya, Budidaya Udang terintegrasi di Kutai, Kartanegara senilai Rp925,16 miliar, Pengembangan kawasan industri bulu minung di Penajam Pasir Utara senilai Rp1,7 triliun. Peternakan unggas terintegrasi di Balikpapan dan Sambuja senilai Rp1,67 triliun. Infrastruktur penyediaan dan pengelolaan air di Balikpapan Rp481,69 miliar, serta pembangkit listrik tenaga surya di Penajam Pasir Utara senilai Rp465,22 miliar. Selain 10 proyek tersebut, 1 proyek prioritas lainnya berada di Provinsi Kalimantan Barat, dan 1 proyek lagi di Jawa Timur. Total investasi dari 12 profil proyek tersebut mencapai Rp52,17 triliun. Sekretaris Utama Kementerian Investasi atau BKPM, Iqmal Lukman, mengatakan, proyek-proyek yang termasuk dalam peta peluang investasi ini akan menjadi pipeline yang diharapkan membantu pencapaian target investasi Rp1.650 triliun tahun 2024.